Dan saya doakan dari depan Multazam ya, mudah-mudahan sahabat semua yang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang dan mudah-mudahan diberikan resmi yang cukup dan mudah-mudahan disegerakan oleh Allah bisa segera sampai kebutuhan bisa melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekarang sahabat salam mau masuk ke pelataran masjidil haram ya mau sholat subuh, ini waktunya masih kurang lebih setengah jam lagi ya Alhamdulillah sudah mempersiapkan diri nih, sejadah dan lain-lainnya dan seperti apa suasana di dalam, yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya sahabat Nah kita bisa lihat sahabat ini situasi di dalam ya menunggu pelaksanaan ibu da sholat subuh berguna Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah dan sekarang lagi lagi, saya berdoakan untuk para sahabat-sahabat semua yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan mudah-mudahan diberikan istilah cukup mudah-mudahan dari selamat selamat, mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesempatan bisa segera menggunakan ibadah-ibadah dan yang seperti sahabat lihat situasinya saat ini Masya Allah ya dan memang ada perbedaan ya untuk latihan dan perempuan itu ada di depan dan di belakang kita sambil menunggu pelaksanaan ibadah sholat subuh kurang lebih setengah jam lagi insyaallah sholat subuh akan dilaksanakan dan seperti ini ya situasinya Masya Allah kabar Allah ini di lantai kedua sahabat ini mulai berdatangan ya para jamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk para jamah yang mau melaksanakan ibadah sholat berjamah tidak diperbolehkan masuk ke latarang ka'bah Jadi khusus untuk yang Melaksanakan umroh Maka Yang diperbolehkan masuk Selain dari yang memakai ikhram itu tidak diperkenalkan Masuk ke pelataran kabah Hanya yang memakai ikhram saja Dan yang seperti Saya terlihat untuk semua para Jemaah sholat berjemaah Khususnya sholat subuh Ini yang Berpakaian biasa ya Dan dari luar memang sudah Ada jalur dua Jadi untuk yang memakai ikhram Ada jalur lain Dan juga yang tidak memakai ikhram Ada jalur lain juga Dan memang untuk setiap Para jemaah yang mau masuk ke Masjidullah Haram Itu harus melalui Registrasi Pamarna atau Pelakarna Untuk bisa Masuk sholat berjemaah Dan situasinya seperti ini Sahabat Masya Allah Sekali lagi Saya tidak hentinya Mendoakan para sahabat semua Yang menonton video ini Mudah-mudahan Allah Diberikan umur panjang Dimurahkan rezikinya Dan mudah-mudahan Yang sakit Segera diangkat penyakitnya oleh Allah Dan diberikan kesempatan Bisa segera menjalankan ibadah umur dan ibadah hadis Amin Dan ini sebagian petugas yang berjaga Ini kayaknya mulai ada Apa Diberiksa Meningat peristiwa kemarin Itu sahabat Masya Allah Kita bisa lihat Ke belakang Sahabat Ini Masya Allah Banyak yang Berdatangan ya Para jemaah Yang mau sholat berjemaah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Dan sekarang memang Tidak seperti Hari normalnya itu Sahabat Jadi untuk perempuan Memang dipisah Di bagian belakang Dan bentuk pelatihan Ini Di bagian depan Dan ini masih Para jemaah yang Mau melaksanakan ibadah sholat subuh Masya Allah Mulai padat ya Sahabat Sekali lagi Ini Untuk yang Melaksanakan ibadah sholat Jadi Dipisah ya Jalurnya Mulai dari depan Jadi untuk yang Melaksanakan ibadah umur Itu beda jalur Itu beda jalur Dan Untuk yang memakai Baju biasa Tidak diperkenalkan Masuk ke Kelataran Masjid Dan seperti Sahabat lihat Di depan saya ini Masya Allah Dan ini ada Pemberian air Zamzam juga Masya Allah Yang menonton Yang menonton video ini Mudah-mudahan Segera Bisa minum air Zamzam Di Pelataran Ka'bah ya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Masya Allah Tuh Setiap Para jemaah yang Berminat Mau minum air Zamzam Langsung disuguhkan Karena banyak banget Petugas yang membawa Air Zamzam Ini sambil menunggu Ajan Solat subuh Ya sahabat Kita bisa lihat Situasi Dan kondisi Di Pelataran Masjid Laharong Mulai padat Ya Masya Allah Mulai berdatangan Ya Masya Allah Masya Allah Tuh Di depan sana Sudah mulai padat Tapi memang Masih Sosial distancing Masih Diberi jarak 2 meter Jadi untuk Semua para jemaah Yang mau melaksanakan Ibadah Solat itu Harus Mengikuti protokol Pemerintah Arab Saudi Tuh Sahabat Terima kasih dan bisa lihat kita bisa lihat kesana sahabat dan disebelah kanan itu adalah bagian perempuan yang hitam-hitam adalah bagian perempuan semua sahabat kita bisa ke depan nah kita sekarang mau lihat di pelataran maksudnya pelataran tak bayang kita bisa lihat ke depan sambil menunggu adan sholat subuh adan yang sangat dirindukan oleh umat muslimin segini tentunya untuk para sahabat-sahabat yang mendengarkan adan ini mudah-mudahan disugerahkan bisa secepatnya sampai babayitullah bisa segera menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji Allah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah